Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore warganadi, dimanapun berada Alhamdulillahirrohabil alamin Tepat pada tanggal 26 Ramadan 1443 Hijriah Saya kembali menyapa Anda semuanya dalam program Soan Giai Setelah kemarin kita berbicara soal makmum masbuk di sholat idul fitri Hari ini saya masih bersama Ustadz Nur Rahmat juga Akan berbincang-bincang kembali dengan tema yang insya Allah masih mirip dengan tema yang kemarin Namun di hari ini yang akan kita bahas atau kita dengar bersama dari beliau adalah Tentang pertanyaan yang cukup menggelitik juga Gus Saya katakan menggelitik karena ada istilahnya tawar-menawar Tawar-menawarnya maka hatun ketika sholat idul fitri itu jatuh di hari Jumat Sedangkan kita kaum lagi-lagi memiliki kewajiban untuk sholat Jumat Nah ini ada salah satu dari teman saya tanya Nif gimana nih ini kan hari Jumat terus pas idul fitri Bar sholat idul fitri siangnya sholat Jumat Ini apakah masih kewajibannya masih tetap wajib apakah gugur kewajiban sholat Jumatnya Kan kita harus berkeliling sholat rohim Terus pertanyaannya mengkaten Kira-kira kewajiban sholat Jumatnya ini apakah sudah gugur ketika sholat idul fitri tepat jatuh di hari Jumat Terima kasih Mas Hanif Ini pertanyaan yang juga banyak ditanyakan oleh warganah liye Dimanapun mereka berada Karena memang ada beberapa buku yang beredar di pasaran Bahkan ada beberapa LKS LKS Masya Allah LKS yang diajarkan di beberapa madrasa dan sekolah Saya tidak tahu persis LKS itu apa Tapi ada informasi LKS kelas berapa saya tidak tahu persis Tetapi ada berdasarkan informasi dari beberapa orang teman Ada LKS itu yang menyatakan kalau Idul fitri di hari Jumat Idul fitri jatuh pada hari Jumat Kalau kita sudah melaksanakan sholat idul fitri Maka gugur kewajiban kita melakukan sholat Jumat Itu ada di beberapa LKS itu Entah di daerah mana Tapi ada informasi seperti itu Ini perlu diperjelasin Nah ini perlu kita dudukkan persoalannya Dulu di masa Rasulullah S.A.W Ada yang disebut dengan Orang-orang yang tinggal di Madinah, di kota Kemudian ada orang-orang yang disebut Ahlul Kuro Ahlul Kuro Ahlul Kuro ini artinya orang-orang yang jauh dari Madinah Beberapa milik Ada yang sampai 4 kilo Dari Masjid Nabawi Sangat jauh dari Masjid Nabawi Bahkan ada yang lebih dari itu Nah Rasulullah S.A.W Dalam beberapa hadith Diceritakan bahwa beliau memberikan keringanan Khusus bagi Ahlul Kuro Ahlul Kuro Siapa Ahlul Kuro? Seperti yang saya sampaikan tadi Salah satu syaratnya memang yang jauh Yang jauh dari Masjid Nabawi Ketika sholat idul fitri Ketika hari raya idul fitri Atau idul adha Jatuh pada hari Jumat Nah Ini kan mereka menempuh pagi-pagi itu kan menempuh perjalanan Perjalanan 4 kilo 5 kali Ketika itu ada motor gak? Gak ada Ada mobil gak? Gak ada Apalagi pesawat Yang ada apa? Yang ada unta Kemudian jalanannya Aspalan apa enggak? Mboten lah Jalanan ketika itu apa? Padang pasir Padang pasir Bisa panas Bisa mencapai 40 derajat celsius Atau bahkan lebih panas dari itu Nah Rasulullah S.A.W Itu memberikan keringanan Bagi mereka yang Ikut Atau hadir dalam pelaksanaan sholat idul fitri Di Madinah Di Masjid Nabawi Atau bahkan juga di Di Mekah juga ya Di Masjid Al-Haram Bagi mereka yang datang dari jauh Rasulullah memberikan pilihan Oh pilihan Yang ingin pulang Silahkan Silahkan Dan nanti tidak wajib datang lagi Untuk pelaksanaan sholat jumat Yang menunggu datangnya sholat jumat Yang menunggu datangnya Waktu pelaksanaan sholat jumat Silahkan Menunggu di masjid Atau sambil jalan-jalan Jangan pulang dulu Nanti pulang dulu Repot Kembali lagi Karena jaraknya sangat jauh Naik onta Kalau onta-nya mati Di tengah jalan Ya Allah Ada bengkel onta enggak Bengkel onta Makanya konteks Keter spesialis onta Maka konteksnya adalah Ketika itu Keadaannya seperti itu Keadaannya sudah berbeda Dengan saat ini Keadaannya sekarang bagaimana Sekarang sudah ada motor Sudah ada motor Kalau enggak punya motor Ada kendaraan umum Ada bis Masjid juga sudah berada Di mana-mana Masjid juga di mana-mana Setiap RT bahkan ada masjid Jadi sekarang tidak ada Perbedaan antara Penduduk kota Dengan penduduk desa Di dalam kota Banyak masjid Di desa-desa Di bahkan di pelosok-pelosok Di pedalaman-pedalaman Itu juga banyak Banyak masjid Tempat-tempat ibadah Nah oleh karena itu Apa yang Dulu Pernah terjadi Di masa Rasulullah Keringanan yang diberikan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu sesuai dengan Sesuai dengan konteksnya Sesuai dengan kondisinya Sesuai dengan zaman pada waktu itu Nah karena zaman yang Kita hidup di dalamnya ini berbeda Maka hal itu tidak berlaku lagi Ini ada misalkan Di kitab Rawdoh al-Tolibin Rawdoh al-Tolibin Wa'umdadul muftin Karya al-imam Muhyiddin ibn Sharaf al-Nawawi Salah seorang ulama Terkemuka Di kalangan Mazhab Syafi'i Di kalangan para ulama Mazhab Syafi'i Apa yang beliau katakan Iza wafaqa Yawmul iidi Yawma jumu'atin Jika Hari raya Itu terjadi Pada hari Jum'at Wa'adhra ahlul qura Alladhina yablughuhum Nidau Lissolatil iidi Kemudian Penduduk Daerah-daerah pedalaman Yang mendengar An-nidak Mendengar seruan Untuk melaksanakan Solat A'id Mereka hadir Dalam pelaksanaan Solat A'id Wa'alimu Anna hum lawin Sorofu Lafatat humul jumu'atu Mereka mengetahui bahwa Apabila mereka Setelah melakukan Solat A'idul Fitri Pulang Kembali ke Kampung halamanya Yang jaraknya Sekian mil Sekian kilo itu Mereka mengetahui Mereka mengetahui Kalau mereka melakukan itu Lafatat hum al jumu'atu Maka mereka tidak akan Menangi lagi Untuk melakukan Solat Jum'at Kembali lagi Kembali lagi Ke kota itu Susah Sudah susah Masyarakat yang luar biasa Falahum an yang sorifu Maka mereka boleh untuk pulang Wa yatruqul jumu'ata Fi hadil yaumi Dan mereka Mereka boleh meninggalkan Solat Jum'at Pada hari itu Berdasarkan pendapat Yang sohih Sohih Yang dinas Baik dalam Qawul Qadim Maupun Qawul Jadidnya Imam Syafi'i Dan berdasarkan pendapat Yang ganjil Berdasarkan pendapat Yang Tidak sesuai dengan Jumhur Mereka Diwajibkan Untuk menunggu Pelaksanaan Solat Jum'at Nah ini pendapat Yang ganjil Yang ganjil Ini pada masa lalu ya Kemudian di Kitab Al-Mizan Al-Kubro Karya Al-Imam As-Sya'roni Abdul Wahab As-Sya'roni Beliau mengatakan Wa min zalika Qawul Syafi'i Iza waafaqo Yawmul Aidi Yawma Jum'atin Fala tasqutu Maka tidak gugur Solatul Jum'ati Solat Jum'at Bisolatil Aidi Dengan sebab Telah melakukan Solat Aidi An Ahlil Baladi An Ahlil Baladi Bagi penduduk Kota Yang dekat dengan Masjid maksudnya Yang dekat dengan Yang dekat dengan Apa namanya Tempat pelaksanaan Solat Solat Aidi Bisa jadi di lapangan Bikhilafi Ahlil Qura Berbeda dengan Para penduduk Para warga Para jamaah Yang datang dari Kota Yang dari luar kota Yang dari daerah-daerah Yang jauh Iza hadaru Fa'innahu Taskutu'anhum Jika mereka datang Untuk melakukan Solat Aidi Fitri berjamaah Di kota Baik di masjid Maupun di lapangan Yang berada di kota Fa'innahu Taskutu'anhum Maka Solat Jum'at itu Gugur Kewajiban bagi mereka Dan mereka boleh meninggalkan Solat Jum'at Dan pulang Menuju kampung halamannya Masing-masing Dan tidak perlu kembali Untuk melaksanakan Solat Jum'at Terus begini Solat Jum'at itu Fardu'ain Bagi orang-orang tertentu Bagi laki-laki Tidak punya masyarakat Balik, berakal Dan seterusnya Mukim dan seterusnya Kemudian Solat Idil Fitri Hukumnya apa? Sunnah Sunnah Sholat Idil Fitri Yang hukumnya Sunnah Tidak boleh Mengukurkan Solat Jum'at Yang hukumnya wajib Secara mutlak Secara mutlak Tidak bisa Mengukurkan Solat Jum'at Yang hukumnya wajib Tapi dalam Keadaan Tapi dalam Keadaan tertentu Seperti yang terjadi Pada Masa Rasulullah Dalam kondisi Ketika itu Konteks zamannya Seperti yang sudah Kami ceritakan tadi Maka gugur Bagi mereka Kewajiban Melakukan Solat Jum'at Kalau mereka Sudah melakukan Solat Idil Fitri Karena memang Ada Masyakoh Ya sama itu Dengan orang-orang yang Ini Orang yang sakit Misalkan Masyakoh itu Atau hujan Yang lebat sekali Yang membahayakan Untuk kita datang Atau ada Masyakoh Masyakoh lain Ini hukumnya sama Dengan orang yang Memiliki Masyakoh Untuk datang Melaksanakan Solat Jum'at Konteksnya begitu Jadi jangan salah paham Bukan berarti Kalau kita zaman sekarang Kalau sudah melakukan Solat Idil Fitri Di pagi hari Jum'atnya kukul Padahal jarak Antara kita dengan Masjid hanya Satu meter Apalagi rumahnya Sebelah masjid Dempet Ini mestinya belum Dibereskan nih Masih kotor Gak perlu lagi Solat Jum'at Gak perlu Solat lagi Jum'at Libur hari ini Itu bukan Pendapat yang Dipilih oleh Para GNO Tapi ada ya Beberapa kiai yang Memilih Di luar Apakah dengan alasan Mungkin Ustadz Nur Rahmat Pernah tahu Alasannya apa Memilih itu Karena Apa yang diberlakukan Oleh Rasulullah itu Kata mereka Ini juga boleh Kita berlakukan Pada masa sekarang Jadi apa yang Terjadi pada Masa Rasulullah Itu bukan Sesuai Konteks zamannya Tapi itu bisa Diberlakukan Untuk semua zaman Alasan mereka Seperti itu Tapi itu kan Terlalu Terlalu tekstualis Sudah Kalau kita logika Tidak Masuk akal Kalau kita mengacu Ke usul VK Hukum itu Disesuaikan dengan Konteks zamannya Bisa berbeda Tergantung Zaman yang Melatarinya Tergantung Keadaan yang Terjadi Pada saat itu Begitu Mas Hanif ya Alhamdulillah Hari ini Ilmu yang sangat Bermanfaat Yang diterima oleh Warga Nadine semuanya Terutama yang Setiap sore Setiap pukul 5 sore Di bulan suci Ramadan ini Selalu Menyaksikan TVNU Hari ini Terjawab sudah Jadi nanti Siapa tahu Kalau tahun ini Jatuh di hari Jumat Ya kita harus tetap Melaksanakan sholat Jumat Karena Tidak mungkin lah Ibadah sunnah ini Mengalahkan Ibadah yang memang Hukumnya wajib Mengkanten Ada juga pertanyaan Seperti ini Misalkan Saat ini Tidak menuntut Kemungkinan Masih ada orang-orang Yang tinggal di Pelosok Tapi setiap hari Disitu tetap ada Sholat jamaah Katakanlah Nah itu tetap Juga melaksanakan Sholat Jumat Kalau misalkan Idul Fitrinya di sholat Jumat Kan Itu tempatnya Di tempat yang Hampir-hampir mirip Dengan yang disebutkan Ustadz Nur Rahmat tadi Di zaman Rasulullah Misalkan jaraknya Agak jauh Mengkanten Itu tetap Ini tetap Sholat Jumat Karena tidak bisa mengalahkan Ini hukum Kewajiban tadi Daripada sholat Jumat Karena sekarang kan Masih saya lihat Masih di Indonesia Juga masih ada beberapa Daerah yang Memang benar-benar Sangat terpencil Iya Masih Diwajibkan untuk Melakukan sholat Jumat Kalau memang tidak ada Empat puluh orang Disitu Gabung dengan Masjid di kampung sebelah Itu masih dalam Benar-benar darurat Itu sah Menurut Terlalu jauh Tapi disini Kuotanya ada Di tempat ini Ada empat puluh orang Ya sudah laksanakan saja Di tempat ini Tidak ke masjid Misalkan masjid Yang saya maksud adalah Masjidnya sangat jauh Tapi di tempat terpencil ini Jumlah orang yang balik Itu sudah memenuhi Kuota untuk bisa Melaksanakan Semua jempat Jadi bisa ya Kita lakukan disitu Tetap wajib Tetap wajib Jadi empat puluh orang itu Termasuk imam dan khotib Termasuk imam dan khotibnya Empat puluh Bukan empat puluh satu Ditambah Empat puluh orang itu Termasuk imam dan khotib Alhamdulillah Saya kira Tidak ada lah Daerah di mana Kecuali di mana Coba kalau di Indonesia Mungkin di daerah-daerah Papua Daerah-daerah Yang masih Bisa jadi Saya belum pernah ke Papua Di daerah Kabupaten Mojokerta ini Juga masih ada Di daerah Jatirijo itu ya Mungkin ada Nawangan atau apa itu Juga masih Sangat jauh dari Keramaian Tapi insyaallah disitu sekarang Juga sudah ada masjid lah Insyaallah Jadi Ini hanya untuk Sebuah Pengetahuan Dan juga Informasi Jadi tidak bisa Tidak gugur Kewajiban melakukan Sholat Jumat Tetap melaksanakan Sholat Jumat Baik Mudah-mudahan ini Menjawab Apa yang menjadi Kegelisahan kita Pada Kesempatan kali ini Dan insyaallah Kalau memang Idul Fitri jatuh di hari Jumat Mari tetap melaksanakan Sholat Jumat Kira-kira jatuh di hari Jumat Atau enggak? Terima kasih Bawa itu enggak tinggalan Untuk tahun ini Insyaallah Tidak jatuh di hari Jumat Tapi kalau memang Di hari Jumat Wah ini harus tetap Sholat Jumat Jangan sampai Tidak Sholat Jumat Makanya takdirnya Jangan sampai Di Loss Lossnya enggak masalah lah Asalkan Sholat Idul Fitrinya Tidak menjadi Imam Tidak menjadi Makmu Masbuk Dan juga Tetap melaksanakan Sholat Jumat Kalau di hari Jumat Lenggantan Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih telah Menyaksikan TVNU Pada kesempatan sore hari ini Itu tadi jawaban Yang telah kita dengarkan Bersama Yang sangat jelas Saya mohon pamit Undur diri Terus saksikan Soan Kiai Sopo Sing Sambang Insyaallah Bakal sambung Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.